Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Oke kita masuk ke video keempat atau part keempat untuk hari ini Oke kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu P1 Nah P1 hari ini menguat kembali ya 1,35% Ini dia berhasil breakout 446 Ini masih ada resistance di 454 ya sudah sempat disentuh tapi belum bisa ditembus Pantau aja besok kalau dia bisa tembus 454 nya Targetnya adalah closing di 460 atau 465 Ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk P1 ya semoga dia bisa naik lagi Dan target berikutnya adalah di 472 dan 478 Dia paling tidak harus close di atas 478 agar dia bisa uptrend lagi Nah ini masih boleh dipantau pergerakannya mumpung masih di bawah Jadi yang suka serok-serok silahkan Dilihat aja untuk saham P1 ini Tapi memang saham ini gak terlalu kencang ya agak santai jalannya Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Maya Nah Maya hari ini menguat 5,83% Nah ini volumenya lebih tinggi dari volume-volumen biasanya Apakah Maya akan lanjut naik lagi Kita lihat aja kalau Maya ternyata lanjut Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya di harga 705 ya Kalau bisa ke 705 atau 700 ini bagus sekali Tapi saham ini agak kurang liquid Jadi alokasi dana mesti diperhatikan untuk saham ini Nah ini untuk Maya ini sudah lama ya Sidewaysnya cukup panjang Kalau teman-teman perhatikan ini cukup panjang Mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya ke harga 700an Jadi dipantau aja untuk saham ini Berikutnya adalah Amar Amar hari ini sudah sempat naik ya ke harga 312 Tapi sayangnya gak kuat Close di atas 308 Dia justru malah close di harga 306 Nah apakah dia akan terkoreksi Pastikan aja koreksinya gak menembus 290 ya kalau yang masih hold Amar Nah kalau misalkan dia udah tembus 290 Sebaiknya TP aja dulu Tapi kalau nyatanya besok dia lanjut menguat lagi ya Pastikan dia bisa breakout Hikenya hari ini di 312 Dan juga previous hikenya di 316 Nah ini juga misalkan dia akan koreksi besok Jadi ditungguin aja di bawah Tapi mudah-mudahan sih gak tembus dari 294nya ya Kalau misalkan 294nya ditembus ya sebaiknya tunggu dulu Sampai ada dia momentum naik lagi Tapi mudah-mudahan sih masih bisa jalan lagi ya Targetnya masih di 320 dan 340 Mudah-mudahan masih bisa uptrend Berikutnya adalah agro Nah agro hari ini terkoreksi nih 5,34% Ya ini kesempatan yang membuat bulu yang belum punya Lihat apakah dia akan turun lagi besok Kalau turun lagi mungkin bisa tungguin di atas 605 Kalau misalkan di 605 dia ada pantulan-pantulan bagus ya Boleh ambil posisi Kalau misalkan dia masih tetap bertahan di atas 605 untuk agro Selanjutnya adalah HMSP HMSP setelah terkoreksi kemarin Hari ini lanjut lagi ya Menguat 4,15% Nah ini luar biasa apakah dia Targetnya juga close persis di harga target ya ini ya Sorry Di 1005 ya sayangnya gak bisa close di atasnya tapi gak apa-apa Pastikan aja kalau misalkan ternyata dia besok lanjut ya Dan break hike nya di 1015 Target berikutnya adalah sekitar di harga 1065 Jadi dipantau aja yang punya HMSP masih boleh hold Jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau dia kembali menguat lagi Yang belum punya pastikan kalau dia menembus hike nya di 1015 Kalau mau masuk hari ini juga volume nya luar biasa untuk HMSP Berikutnya adalah WIM Nah WIM sepertinya masih menolak untuk koreksi dalam ya Jadi hari ini dia kembali menguat lagi Dan ber-close di harga 850 Apakah dia akan lanjut? Mungkin kalau yang tertarik ini buat trading jangka pendek aja Targetnya juga paling sampai ke 895 aja ya Atau di bawahnya takutnya justru malah nanti ada Nanti dia akan turun cukup dalam takutnya Nah tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah TP Kalau misalkan gak mau masuk pun gak apa-apa Karena ini sudah cukup tinggi kalau menurut saya Tapi kalau misalkan mau trading singkat pastikan aja Dia break hike nya dulu ya di harga 860 Targetnya pendek cuma ke 895 Tapi kalau misalkan ternyata closing dia bisa close di atas 895 Atau masih ada resistan juga di atasnya ya Close di atas 905 mungkin masih bisa hold Untuk targetnya sebenarnya di 955 Oke kita lanjut ke saham berikutnya yaitu gudang garam Nah gudang garam hari ini juga menguat lagi 3,7% ya Dan close di atas harga 24.875 Ini luar biasa mudah-mudahan bisa lanjut lagi kalau dia bisa break hike nya besok ya Dan bisa menembus M100 nya di harga 25.400 Nah ini kalau sudah di harga 25.400 ini akan sangat bagus Perkerakannya mudah-mudahan dia bisa menuju ke target berikutnya yaitu di 28.100 nya Jadi yang suka saham gudang garam atau garpit silahkan Kalau mau ambil posisi kalau misalkan dia berhasil menembus M100 ini juga boleh Berikutnya adalah ASI Nah ASI justru malah longsor hari ini ya Gak longsor-longsor amat cuma terkoreksi 1,87% Masih boleh di hold selama dia gak tembus dari 6.525 nya ya Mudah-mudahan bisa kembali lagi Padahal sudah cukup bagus kemarin dia bisa bertahan di atas 6.675 Targetnya masih sama dan masih di 6.825 Untuk ASI saat ini Ya harapannya bisa kembali lagi ke atas dan bisa bergerak sideways di atas 6.675 Nah kalau misalkan ternyata dia masih mau lanjut turun menembus 6.525 Ini sudah mesti hati-hati ya apalagi close di bawahnya Dan kalau misalkan ternyata dia masih mau lanjut turun lagi sampai dengan ke 6.350 Ini sebaiknya teman-teman ambil keputusan Kalau masih mau hold ya silahkan Tapi kalau mau cut loss pun juga tidak apa-apa Kita lanjut ke ASLC ASLC hari ini menguat 6.7% Nah ini juga boleh dipantau Kalau ternyata besok menguat lagi Pastikan aja dia breakout 146 nya Kalau dia breakout 146 Targetnya jauh-jauh dulu Di 156 nya aja Nah ini juga boleh diperhatikan ya Kalau misalkan ternyata dia besok lanjut Breakout 146 nya Berikutnya adalah friend Nah friend sudah sempat Sudah sempat turun sampai ke level harga terendahnya Yaitu hari ini ada 76 ya Sudah menyentuh 76 Ya kemarin juga sentuh 76 Hari ini menguat lagi 2.6% Nah dilihat aja kalau besok lanjut Targetnya kalau mau yang trading singkat Atau beberapa tik Boleh ambil TP di 82 Atau mau di hike nya sebelumnya Yaitu di 84 Nah tersebutnya targetnya 84 dan 85 Ini boleh dipantau pergerakannya Kalau misalkan ternyata dia kuat besok ya Ini menarik Pastikan aja dia bergerak di atas harga closer ini Atau hike kayaknya ini Di atas 79 untuk friend Nah ini 76 Cukup kuat ya supportnya Jadi mudah-mudahan gak jebol Mudah-mudahan dia naik lagi ke atas Berikutnya adalah Telkom Nah telkom juga sempat turun ya Sudah sempat menyentuh 4.330 Tapi kembali naik lagi Masih ada potensi naik Nah kalau dia naik lagi Targetnya untuk saat ini adalah Di sekitar 4.500 Nah jadi kalau misalkan dia ke Dia kembali menguat lagi Dan menembus hike hari ini ya Di harga 4.430 Ya mudah-mudahan bisa naik lagi Teman-teman bisa ambil posisi ini Targetnya di 4.500 4.520 Dan 4.600 Salam berikutnya adalah PSKT PSKT juga hari ini menguat 2,5% Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya Ada resisten yang cukup kuat Di 84 Kalau bisa tembus Targetnya 88 Semoga tercapai Kalau bisa lanjut lagi Mudah-mudahan bisa tinggi Dan bisa Kembali ke harga 105 Ini boleh diperhatikan ya Sudah sideways cukup panjang Jadi bisa Benar-benar bisa tembus 84 Dan kembali naik lagi Tembus 88 Dan ke 105 Jadi dipantau aja Untuk PSKT Berikutnya adalah Doit Doit juga Terpantau Naik ya Hari ini 2,11% Sudah sempat Menembus 392 Tapi sayangnya Dia turun lagi Dia sudah sampai Hikenya hari ini 394 Kita lihat apakah Besok dia lanjut lagi Untuk break Hikenya di hari ini 394 Dan paling tidak Dia bisa close Di harga 400 Ini bagus Dia jadi Sudah berkerak Di atas semua MA Dan targetnya Adalah Di harga berikutnya Yaitu di 410-an ya Kalau misalkan Dia bisa Sudah berkerak Di harga 400 Nah kalau Bisa tembus 410 Target berikutnya Adalah di Harga Sekitar 426 Jadi ini Dipantau aja Untuk Doit Karena dia sudah Ada kekuatan lagi Untuk naik Dan besok lanjut Dan Saham yang terakhir Adalah KKGI KKGI ini Padahal sudah Sempat Breakout 650 Tapi ditutup lagi Sama dengan harga Open Yaitu di 645 Targetnya masih sama 680 705 Dan 760 Kalau dia Kembali menguat Naik Nah ini juga Boleh dipantau Volumenya sudah Mulai bagus Hari ini Jadi diperhatikan aja Kalau kembali Menguat lagi Dan pastikan Dia menembus 660 nya dulu Kalau bisa tembus Targetnya 680 705 Dan 760 Jadi ini Boleh dipantau Sudah status cukup panjang Mudah-mudahan Bisa kasih profit Buat teman-teman semua Oke mungkin Sampai hari ini Sampai dengan video Keempat aja Sebetulnya masih banyak Saham-saham yang lain Tapi Takut waktunya tidak cukup Mungkin teman-teman Bosan juga denger suara saya Jadi mungkin sampai sini aja Mudah-mudahan membantu Teman-teman semua Jadi Buat yang belum subscribe Jangan lupa juga Untuk subscribe Support channel ini Aktifkan loncengnya Dan juga share video ini Ke teman-teman yang lain Sampai ketemu lagi besok Di Lain kesempatan Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati